. Kasus Subang masih misteri, inilah para saksi yang tidak diragukan, lalu Yosef, Yoris, dan Danu. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Hingga memasuki bulan ke-6, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang masih jadi misteri siapa pelaku yang telah merengut nyawa Tuti Suhartini dan Amel di tanggal 18 Agustus tahun 2021. Lamanya pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang itu, publik menilai karena ada saksi-saksi yang diragukan, termasuk pula hal-hal yang terkait dengan saksi utama Yosef, Yoris, dan Danu. Namun, dari 69 saksi yang telah diperiksa tim penyidik kasus Subang tersebut, memang masih ada saksi-saksi yang dianggap asli dan relevan dan tidak diragukan keterangannya. Ada keterangan yang mengejutkan dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, ketika Polda Jabar merilis sketsa terduga pada tanggal 29 Desember tahun 2021, yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Saat merilis sketsa wajah terduga pelaku kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Direktur Reserse Kriminal Umum di Treskrimum, Polda Jabar, Kombes Pol Yani Sudarto, mengatakan tim penyidik belum menemukan dua alat bukti yang bisa mengarahkan kepada tersangkanya. Pengakuan Polda Jabar ini cukup mengejutkan publik, mengingat dalam pengungkapan kasus Subang ini sebanyak 69 saksi sudah diperiksa, lima kali olah TKP, dua kali otopsi, serta melibatkan tujuh saksi ahli. Apalagi sebelumnya pakar forensik dari Mabes Polri, Dr. Sumi Hastri, menyatakan polisi sudah mengantongi bukti. Bahkan, Kabit Fumas Polda Jabar sebelumnya Yaini Kombes Pol R.D. Caniago menyatakan bahwa target pengungkapan kasus Subang sampai Januari tahun 2022. Namun hingga bulan Februari, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini masih juga misteri. Publik masih gelap siapa tersangkanya. Sebelumnya banyak netizen yang mempunyai persepsi dalam pengungkapan kasus Subang ini ada saksi-saksi yang diragukan, ada saksi yang dibayar, yang membuat pengungkapan kasus menjadi lama. Harapan publik kepada keterangan saksi utama seperti Yosef, Yoris, dan Danu juga jadi pupus karena banyak keterangan mereka yang diragukan. Salah satu keterangan tentang Yosef adalah salah satunya ketika kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat menekan Danu karena sehari setelah kejadian kasus Subang atau pada tanggal 19 Agustus 2021, dia bersama Banpol masuk TKP yang dijaga garis polisi dan menguras bak mandi di TKP. Namun ternyata keterangan dari kuasa hukum Danu Ahmad Taufan, Yosef dan adiknya Mulyana juga masuk ke TKP pada hari yang sama dengan Danu pada sore ahari. Bahkan, saat itu Ahmad Taufan menyatakan Yosef mengambil sesuatu dari dalam TKP yaknu Full Golf. Terima kasih telah menonton!